Mencegah Kartel Pangan Kisru kenaikan harga-harga komoditas pangan belakangan ini terus memunculkan berbagai dugaan dan kekhawatiran. Kamar dagang dan industri misalnya menyebutkan, tata niaga impor pangan nasional kita tak hanya rentan spekulasi, tapi juga praktik kartel. Apa itu kartel? Secara definisi sederhana, kartel ialah bentuk persekongkolan beberapa pihak dengan bertujuan mengendalikan harga, pasokan, dan distribusi suatu barang, tentunya untuk kepentingan atau keuntungan mereka. Di dunia ekonomi, praktik itu dianggap sangat kotor karena tidak menjunjung prinsip persaingan usaha yang sehat. Kartel juga sangat diharamkan karena akan mematikan pihak-pihak di luar kelompok yang persekongkol. Para pelakunya seperti hanya spekulan memanfaatkan kekacauan tata niaga pangan di domestik untuk mengeruk laba berlipat. Mereka tak peduli rakyat kecil menjerit karena tak mampu lagi menjangkau harga pangan. Dari sisi nominal, keterlibatan kartel di sektor pangan kita tidak main-main. Kadin memperkirakan potensi kartel pangan nasional mencapai 11,34 triliun rupiah. Itu pun baru potensi untuk enam komoditas strategis, yaitu daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras. Angkanya belum termasuk dengan komoditas lain yang juga berpengaruh pada tata niaga impor. Itu mengindikasikan sesungguhnya pemerintah telah disetir para pemodal dan pelaku usaha besar yang mampu menguasai komoditas. Di jalannya sudah jelas, pemerintah tak pernah berdaya mengendalikan pasokan, apalagi harga pangan, karena para pemuasa itulah yang selama ini bermain. Mungkin hanya beras yang tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh tangan-tangan tak terlihat itu, karena masih ada perubu lok sebagai penjaga stabilitas harga. Jika dugaan dan kekhawatiran Kadin tentang potensi beroperasinya kartel itu benar adanya, jelas hal itu akan sangat melukai perasaan rakyat. Kebijakan impor itu sesungguhnya diambil pemerintah sebagai solusi jangka pendek, mengatasi minimnya pasokan pangan dan tak terkendalinya harga. Oleh karena itu, seperti juga seruan Kadin terhadap pemerintah, segera benahi tata niaga pangan kita. Kita mendorong agar pemerintah tak lagi tunduk dengan kekuatan manapun yang hanya ingin mencari keuntungan. Dalam hal pangan, kepentingan petani dan konsumenlah yang mesti dilindungi. Pemerintah semestinya tak ragu lagi memotong rantai sistem tata niaga pangan yang terlalu panjang. Rantai itulah yang selama ini menyuburkan praktek spekulasi dan kartel, sekaligus membunuh petani dan konsumen uang cilik secara perlahan-lahan. Terima kasih telah menonton!